Seorang detektif seni Italia berkata pada hari Rabu 21 April lalu bahwa ia yakin Leonardo da Vinci menggunakan model pria dan wanita untuk membuat wajah senyum Mona Lisa yang terkenal. Silvano Vincetti yang memimpin Komite Nasional Italia untuk promosi bersejarah dan warisan budaya tahun lalu mengumumkan bahwa ia telah menemukan tubuh Lisa Gerardini yang ia katakan adalah model dari lukisan tersebut. Sekarang ia berkata bahwa Gerardini bukanlah satu-satunya inspirasi bagi Leonardo untuk menciptakan Mona Lisa. Setelah riset sangat teliti, di mana kami menggabungkan metode historis dan teknologi paling maju, akhirnya kami dapat menyelesaikan sebuah misteri, yaitu identitas asli Mona Lisa. Ada banyak teori berbeda yang beredar, tapi realitasnya adalah Leonardo menggunakan dua model berbeda. Model pertama adalah Lisa Gerardini atau Mona Lisa del Giocondo. Model keduanya adalah Gian Giancomo, Caproti atau Salai. Ada satu bukti elemen tak terbantakan yang dapat dilihat dengan penggunaan teknologi infrared, yaitu lapisan pertama lukisan Mona Lisa. Di lapisan itu kita bisa melihat ia tidak tersenyum dan senang, tetapi terlihat melankolis dan sedih. Gerardini yang dipercaya duduk untuk dilukis Leonardo merupakan istri dari Francisco del Giocondo, seorang pedagang sutra dari Florentine. Vincetti berkata, Gerardini terlihat terlalu sedih saat duduk, sehingga suaminya yang memintanya dilukis menyewa badut untuk membuat istrinya tertawa, namun gagal. Leonardo terpaksa menggunakan model lain untuk menggambar senyumnya, untuk memuaskan permintaan suami Gerardini. Vincetti berkata timnya menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan bukti, membandingkan setiap fitur dari Gian Chiacomo Caproti yang dilukis Leonardo dengan Mona Lisa. Kami telah menggunakan semua lukisan di mana Leonardo memakai salai sebagai model, dan membandingkannya dengan Mona Lisa. Beberapa detail cocok dengan sempurna, jadi ia memakai dua model lalu menambahkan detail kreatif dari imajinasinya sendiri. Para arkeolog membuka makam keluarga Giocondo di Gereja Florence dan mengadakan tes DNA untuk mengkonfirmasi identitas wanita yang menghabiskan hari-hari terakhirnya di biara Florence. Beberapa tubuh ditemukan, tetapi penemuan karbon menunjukkan hanya ada sekelompok fragment tulang yang berasal dari awal abad ke-16 saat Gerardini hidup dan Mona Lisa dilukis. Terima kasih telah menonton!